hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama kaji elektronik ya berat belajar service elektronik otodidak berbagai macam Oke untuk kali ini kaji berbagi ilmu gratis untuk cara memperbaiki share mode remote remote case yaitu diantaranya ini ada ada sebuah remote apa ya resever dan setobok dan apa ya dan televisi LED dan televisi tabung dan lain-lain ya ini kaji contohkan tuh cara memperbaiki dengan trik kaji sendiri memperbaiki remote dengan cepat dan sikap ya guys tanpa memerlukan apa avometer atau apa ya oke untuk cara langkah awal yaitu kaji contohkan tuh satu ini saja ya satu ini yang ini dimana remote ini baru remote setobok baru namun sudah tidak bisa digunakan sebentar kaji persiapkan untuk mengetesnya untuk eh apa ya melihat kondisi bahwa remote ini mati tidak bisa digunakan kaji kasih baterai dulu ya seperti ini guys nah ini mati ya kalian bisa lihat untuk remote mati yaitu biasanya kalau ada kamera di sini nyala gas kalau di pacat-pacat seperti ini ya oke langsung saja kaji buka gampang saja untuk caranya membuka seperti ini bisa dicongkel menggunakan nobank atau apa seperti contoh seperti ini guys bagi yang belum pernah hati-hati ya untuk tau user maupun user bisa terapkan sendiri ya nah seperti ini guys ini masih baru loh guys masih baru namun mati ya tidak bisa digunakan ya untuk kita lihat jalurnya biasanya jika ada yang retak atau pecah namun ini tidak pecah namun ini tidak ada yang pecah karena kebanting atau jatuh ya biasanya pecah namun ini tidak pecah guys kalian perlu lihat bentar kasih kasih center biar jelas ya di sini tidak ada yang retak atau di sini seperti ini jika ada yang longgar soldera nya ya biasanya kadang tidak dan yang kedua ini guys pada isinya juga aman ya isi tempel ini dan yang ketiga kalian urut saja jalurnya guys urut saja jalurnya dan ketemulah disini guys coba kalian ini ya bentar nah ini ya oke bisa kalian lihat ini tanpa menggunakan apapun bisa service remote guys nah ini ya bisa retak namun solder nya masih bagus namun tidak menempel pada PCB oke untuk caranya sebagai berikut langsung saja krok pada ini ya pinggir pinggirnya karena ini yang tidak nempel satu nah yang disini juga krok sekalian biar kuat semua oke selengkapnya seperti ini ya guys lalu kalian kasih solder saja tambahin solder gitu saja ini karena kerusakan pada sini saja mungkin ya jadi Kak C tidak menerangkan berbagai macam untuk pada kerusakan pada kipet-kipet atau pada yang lain pada IC dan lain-lain ini Kak C karena kerusakan pada ini saja jadi Kak C berbagi untuk hal ini saja guys untuk cara yang lain pada IC dan kipet dan lain-lain bisa kalian kalian simak di video yang lain ya tutorial Kak C yang lain ke sebentar Kak C kasih solder dulu ya sudah guys oke kita coba dulu ya caranya sebagai berikut dimasukkan dulu ini hati-hati biar nggak patah kita coba dulu perbedaannya tadi ya remote rusak atau tidak kalian bisa lihat bisa cek cara mengeceknya memakai kamera HP juga oke baterainya mana tadi saya lihat tuh mudah dan cepat tanpa memerlukan alat tambahan ya bentar jimatikan dulu nah nah ini agak sudah menyala ya guys perbedaannya remote mati atau tidak ya ini sudah nyala semuanya untuk langkah untuk langkah untuk jalur kipetnya dan pada IC dan lain-lain pada jalur mungkin Kak C terangkan di video berikutnya dan sampai disini saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati